Emang ini Miss Marvel masuk ke itunya Stranger, Dr. Strange, apa? Dr. Strange Multiverse Madness? Nih, indinya. What? Ini siapa ya? Ini siapa ya? Itu Miss... Oh iya emang ada, emang ada. Oh emang ada. Jadi di Miss Marvel tuh ada dua orang kan? Oh... Tapi agak ukurannya terlalu ini, cuy. Ini emang beneran ada ya? Wow, si Gita malah. Wow. Tapi yang kemarin gua tonton emang ada. Makanya. Yang di ini kan, di sekolahan itu kan. Setahu gua sih yang... Enggak ada sekolahan. Oke yuk, rekam. Udah di rekam, udah tahan. FANTASTIC TIME Teman-teman semua, selamat datang kembali guys di FANTASTIC TIME. Ya, konten mencari AdSense. Dengan membawakan berita-berita apa yang terjadi di dunia ini, di jaman sekarang ini. Ya, kita bacakan. Ya, karena itu adalah cara yang paling mudah untuk mendapatkan AdSense sekarang. Yuk, kita react. Langsung. Apa aja yang kita dapat dari screenshotnya? Yang pertama, mitos. Nah lo, dari Facebook page. Nama Facebook page-nya sekolah 12 tahun tapi otak 12 KB. Mitos makhluk penunggu tol Cipularang. Tapi yang lebih lucu adalah thumbnailnya. Lo lihat thumbnailnya. Apa tuh? Rajang anjing monster hunter. Monster hunter rajang. Goblok. Ampe lu percaya ya. Yang nonton ini, aduh. Wah gitu. Seperti itu. Ini rajang. Ya, bapak-bapak ibu-ibu yang udah tua. Apa tuh bang rajang yang buat tidur? Ranjang setan. Ini rajang. Rajang itu adalah monster yang ada di monster hunter. Kamu ketik di Google di Youtube monster hunter rajang. Ini game. Bapak-bapak ibu-ibu. Kalau lo percaya. Astaghfirullahaladzim. Biasanya di grup WA keluarga tuh rame. Iya. Dapet dari WA keluarga ini saya. Ya. Ini, ini, ini. Ini of context. Ini gue nemu di komen-komen yang Miss Marvel tadi. Tadi bikin gini. Gue bikin sabun, bukan bersihin badan. Bukan. Aduh. Goblo. Goblo. Oke lanjut. Anyway. Jadi disini ada beberapa hal ya. Yang salah satunya adalah kita nge-share mana? Apa nih? Astovirlo. Oh ini. Oh iya ya. Apa? Oh iya. Oh iya. Jadi. Dari sumber yang diambil. Nggak dijelasin kenapa dan apanya. Ini dari salah satu ini. Ini admin dari page bodat nation ini. Atau yang punya bahkan. Ini adalah subscriber kita. Jadi dia di Instagramnya nge-post-nge-post hal kayak gini. Jadi katanya dari video sendiri kita bisa menyimpulkan. Jadi si pemilik rumah. Ini kemarin terjadi di daerah Bogor. Ya di Cilengsi ya. Gimana sih ini? Di Cilengsi gak sih? Yang berantem itu. Iya ya Han. Yang di Cilengsi. Jadi. Katanya di Cilengsi ini. Ada anak-anak muda. Anak-anak muda main gitar. Gapapa. Cuman udah malem coy. Udah malem ya kan berisik ya. Udah gitu. Ini kan di gang perumahan. Yang ibaratnya lu denger dari. Tetangga aja bisa kedengeran. Kali lu ngomong apa gitu kan. Dia nyanyi-nyanyi main gitar kali ya. Katanya terus. Dimarahin sama pemilik rumah. Woi udah malem. Jangan ribut. Segituin kan. Udah malem gini-gini. Tolonglah. Gitu kan lagi main gitar. Eh si main gitar malam marah balik. Nendang-nendang pagar rumahnya siang protes. Gua pribumi disini. Wodeh. Si paling pribumi nih. Gitu kan. Akhirnya ya karena udah keterlaluan. Dipanggillah satpam. Dipanggillah satpam. Akhirnya. Ditangkep polisi. Ditangkep polisi. Dipanggil polisi. Kalau nggak salah kan. Di nasehatin. Di nasehatin sama polisi. Ditangkep tapi di nasehatin. Eh. Lu ngasih gila-gila. Mau tau rasanya penjara nggak? Hehehe. Ya akhirnya yaudah dia minta maaf. Itu udah damai. Cuman. Aprihal kemarin mah itu udah damai lah ya. Alhamdulillah cuman. Lain kali nasehat saya. Dari orang yang sering diberisikin sama anak-anak brengseknya. Hehehe. 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 Eh. Di perumahan gue. Dulu si Raffi pertama kali kerja kan. Ah. Gua nggak percaya bang. Anak-anak perumahan lu kayak begini. Ngeliat sendiri. Ngeliat sendiri. Ngeliat sendiri begini-begini. Terus yang pertama kali pas di rumah sebelah. Wah. Ketel-ketel-ketel. Lempar sendal pas lagi. Si Gita. Ya kan. Pas yang lagi mau otw. Mau otw. Baru mau berangkat ke tempat syuting yang film short film waktu. Dilempar sendal lu. Waktu itu lagi naik grab kan. Iya. Dilempar sendal mobil grabnya. Belepak. Kena. Untung grabnya sabar. Dia nggak marah. Gitu kan. Ini. Gua inget banget. Pertama kali gua kerja di Tara Arts. Ya pas kita depan di pagar tuh. Si Bang Tara bilang. Eh gendut gendut gendut. Digituin. Gendut gendut gendut. Terus gua bilang. He mulutnya. Terus abis itu. Gitu. Gitu. Di depan pagar rumah tuan. Di depan rumah. Lagi mau syuting. Si Raffi laginin kamera kan. Memang syuting Mas Tara. Mas Tara mau syuting. Gendut 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 gendut. Bang Tara kan cuman. Oh. Gua protes kan. Gua bilang. He mulutnya. Makanya gua bilang. Aduh. Anak dajal. Anak dajal memang. Pasti diajarin Ami. Enak enak enak. Nah kan. Diajarin dia memang. Tapi yang jelas. Ya begitulah ya. Tau diri. Nah anak-anak di perumahan gue. Udah sifat random kayak begitu ya. Udah sifat random kayak gitu. Kalo malem suka berisik banget. Gini loh. Lu hari minggu. Jam 11 malem. Kan besok orang-orang udah pada mau kerja. Ayolah. Gitu loh. Nih anak-anak di perumahan gue. Kalo gua protes. Bapaknya dateng. Pengen gua marahin juga sebenernya. Gitu kan. Gua aja ibaratnya kamar gua yang udah kedap suara tuh. Yang. Apa yang. Yang kedapnya ibaratnya kayak 50% kedap. Masih beneran. Kenapa kamar lu kedap suara? Hah? Ada for another reason sebenernya ya. Enggak. Gua kan kedap suara butuh buat edit. Oh iya. Ya kan. Bukan buat main game-game yang dari Rempy gitu. Apa sih? Gak tau gue. Hah? Kaiju monster tuh apa sih? Kaiju girl. Apa sih? Gak tau. Intinya tapi temen-temen tau diri ya. Ingat. Lu hidup di bumi ini gak sendiri. Rempy? Iya. Iya goblok. Makanya ini lagi dikasih tau. Mbak tetep. Tau diri. Eh. Lu hidup tuh gak sendiri. Tau diri. Apalagi lu malem-malem berisik ya. Itu ibu-ibu yang negor masih mending cuma negor. Kalau gua minima udah lempar swallow. Berisik. Gak tau diri. Oke lanjut. Apa nih? Dari si Gita lagi apa nih? Bogor. Bogor nih. Apa ya? Oh tampil. Musik. Gita lagi. Eh kecolok. Eh kecolok. Eh kecolok. Ibunya terus. Oh itu. Kecolok. Si anaknya. Anaknya dengan. Kan sakit. Berarti gak sakit banget coy. Anaknya. Eh liat nih. Dum ta dum ta dum ta dum ta dum dum plak. Ekspresi ibu sama anaknya tuh kot. Anaknya yang. Aduh sakit. Kan sakit coy. Kecolok gitu kan sakit. Ibunya. Terus. Yang. Oh itu ga gue. Anjir. Aduh. 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 Ibu nya kayak gitu dong. Kan sakit coy. Kasian tuh anaknya. Oh itu ga ga nangis. Terus yang main musik. Eh maaf 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 maaf. Aduh. Yang sebelahnya ketawa lagi. Yang sebelahnya kayak. Kena loh. Katanya yang pake baju pink. Ya Allah. Lanjut. Dari apa nih. Dari kita lagi. Apa nih. Detik-detik emak emak yang sedang as. Hah. Oh. Apa nih. Kenapa ya. Loh kok kecebur mak. Kenapa ya. Ambruk itu. Eh ya Allah. Kenapa ya. Oh. Ya Allah banyak bener. Ini. Ini. Resepsi nikahan. Nikahan nikahan. Eh eh. Ya tarik itu. Bisa ditarik. Ya Allah. Kok bisa kecemplung gitu mak. Kasihkan joget pak. Antara kasihkan joget. Atau berbutan nasi goreng. Biasanya tuh. Ya. Kalau lagi di resepsi. Ada menu gitu kan. Nasi putih sama nasi goreng. Wah nasi gorengnya tinggal dikit. Berbutan tuh. Biasanya. Apalagi kalau nasi gorengnya enak. Waduh. Ya. Lagi next. Gila. 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 Yang bener nih. Lihat. Apa ini. Oh. Di banjirnya udah kayak arusnya santai banget hidup. Gila. 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 Ini kalau ada ya juts-majuts yang paling kalem nih. Kalau ada ya juts-majuts paling kalem. Kayaknya korban ju-manji. Korban ju-manji yang dingin. Next. Cittayang Fashion Show atau Cittayang Fashion Week. CFW. Pertama kali gue kira ini custom firmware. Nintendo mau PS anjir. Kayak gini ya. CFW-CFW ini lagi fenomenal trending nih. Di Twitter. Di Instagram. Di Facebook. Ini pertama kali kalau temen-temen lihat Instagram gue tuh. Yang gue sama Gita. Yang. Eh dari mana kak? Dari ini gitu kan. Yang. Kita udah pacaran ya pacaran ya. Iya satu bulan. Di situ ternyata. Banyak yang interview-interview. Yang banyak kumpulan anak-anak yang kayak gitu-gitulah. Jadi Cittayang Fashion Week ini bagi yang belum tau. Gue mungkin sih. Gak mungkin lo gak tau. Tapi yang jelas ini adalah fenomenal. Haa. Dek. Umur berapa? Umur 13 tahun. Oh 13 tahun. Kamu jauh-jauh dari Cittayang ke sini? Iya. Oh. Dari Pasar Wangi ke Cittayang. Pasar Wangi di mana bro? Pokoknya Wangi aja deh. Pasarnya deh. Gitu. Oh. Terus kamu ini lagi model apa? Wangi ee. Gitu. Gitu. Pake apa? Cosplayer-cosplayer juga banyak by the way. Terus udah gitu literally ada model beneran di situ. Nah gue tadi nyaman gitar. Rencana pengen datang kesana gitu loh. Pengen ngeliat aja gitu. Ada apa sih nih? Trending-trending kayak begini. Eh tapi sebelum gue kesana tiba-tiba terjadi keramean juga. Bahwa salah satu artis mendaftarkan haki untuk Cittayang Fashion Week atau fashion show. Ya. Didaftarin hak ciptanya. Didaftarin hak ciptanya sehingga dengan alasan by the way untuk memajukan. Tadi kan ibaratnya Cittayang Fashion Week nih. Itu kan tadinya kebebasan masyarakat ya kan. Siapapun bisa dateng. Kalau udah didaftarin haki ya gimana ya. Ntar ada namanya royalti segala macem pastinya. Terus pastinya ada berbau-bau hukumnya juga. Bisa ya ibaratnya jadi gak bebas lah. Bahasa commonnya tuh jadi gak bebas gitu loh ya. Kalau udah didaftarin hak cipta. Walaupun yang mendaftarkan mengatakan bahwa iya ini kan sebenernya bukan punya saya. Itu punya Indonesia. Saya daftarkan katanya untuk memajukan. Lalu dida... ini kalau gak... Baim Wong ya. Baim Wong kalau gak salah. Lalu abis itu diprotes oleh masyarakat Indonesia gitu kan. Wah kenapa sih mesti ini? Wah mesti didaftarin. Kenapa sih udah orang kaya jangan ikut campur blablabla. Sehingga Bapak Gubernur pun Ritwan Kamil turun tangan. Lalu ngomong tolonglah gak usah didaftarkan. Ini kan kebebasan masyarakat gitu loh. Ini sesuatu hal yang fenomenal yang... Oleh masyarakat dari masyarakat gitu loh. Oke gue setuju disini sama Pak Ritwan Kamil. Jadi gini mohon maaf ya untuk Baim Wong ngerti. Kita itu... Gue ngerti niat lu mungkin baik ya. Kita kan gak tau ya niatnya si Baim Wong itu seperti apa. Entah mungkin emang duit doang. Atau... Emang bener-bener dia tulus untuk memajukan Citayam Fashion Week ini. Kan kita gak tau. Bisa jadi mungkin didaftarkan untuk... Oh untuk melindungi supaya gak diklaim oleh orang luar. Kan bisa jadi. Tapi gini coy. Gini gini loh. Gini loh. Yang namanya sesuatu yang tadinya bebas dihak ciptakan. Memang secara hukum atau legal itu gak masalah. Gak masalah. Boleh-boleh aja. Gak ada yang larang. Ibaratnya kayak kemarin si Baim Wong melakukan hal tersebut. Sebenernya gak ada larangan ya. Tapi... Ada namanya norma-norma nih. Seperti contoh gue ngambil contoh nih. Ngambil contoh youtuber. Youtuber temen-temen mungkin udah pernah denger yang namanya The Fine Bros. The Fine Bros tuh yang dia suka react-react gitu kan. Old people react to ini. Anak-anak react to queens. Blah-blah-blah-blah gitu kan. Anak-anak react to Bohemian Rhapsody. Tadinya... Dia soal-soal bikin hak cipta. React. Kan konyol. Sesuatu yang umum dihak ciptakan. Itu loh maksud gue. Sesuatu yang umum. Yang yang oleh masyarakat lakukan apa segala macem. Dihak ciptakan sama Fine Bros. Jadi kalo react. Ntar lu mesti bayar royalty ke dia. Kan... TAI gitu kan. Nah... Yang kayak gitu-gitu tuh. Ya sama kejadian kayak gini sebenernya. Hampir mirip-mirip dengan Cittayam Fashion Week ini gitu loh. Fine Bros waktu itu. Untung youtuber seluruh dunia protes. Loh kok enak aja lu. Main claim react-react jadi royalty lu. Yang namanya react mah semua juga bisa bikin gitu kan. Enak aja main nih Bartnya. Wah kita harus bayar royalty berapa persen ke dia. Ngaco. Gitu kan. Nah itulah yang terjadi juga dengan Cittayam Fashion Week. Yang tadinya sesuatu hal yang common... Common things. Yang dilakukan oleh orang-orang gitu kan. Yang tadinya hanya yaudahlah lu... Bebas gitu kan. Apa dan sebagainya. Tiba-tiba lu dikekang oleh haki-haki ini ya. Jadi ngaco. Kalau emang lu pengen memajukan gitu. Ya udah ngadain event dong. Atau lu datang kesono. Datang sekali. Wih ada Baim Wong. Gitu kan. Tapi yang jelas intinya adalah ya. Gue sih gak bakal menjadi judgemental ya. Gue juga gak mungkin nge-judge si Baim Wong apa ini. Karena kita gak pernah tau nyata seperti apa gitu kan. Dan... Gue juga gak bisa ngebela ke siapa-siapa. Tapi yang jelas intinya seperti itu. Kalo gue kasih contoh gitu kan. Makanya kenapa kemana terjadi keributan. Kalo gue liat aja. Oh problemnya ini. Ya iyalah banyak yang protes. Ya itu jadi hal yang wajar untuk diprotes gitu loh. Ngerti gue kenapa jadi banyak yang protes. Gitu. Karena kita pun youtuber-youtuber udah pernah mengalamin hal seperti itu. Ya itu contohnya adalah Fine Bros tadi. Dah ya kita matikan. Dah 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 dah. Dah. Oke terima kasih teman-teman udah nonton ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video dan livestream yang berikutnya. Dadah. FUN-tastic time.